Tidak seperti orang muslim yang perlu akad nikah dan berkahwin tetapi orang Thai beragama Buddha tidakkah begitu mencukupi dengan menjadi boyfriend dan girlfriend sudah boleh dibawa ke rumah ahli keluarga tanpa sebarang masalah pada kebiasaannya Ini menjadi antara beberapa kemudahan yang membolehkan orang Thai menuju ke alam perkawinan dengan mudah jika hubungan boyfriend dan girlfriend mampu diteruskan dan boleh diangkat taraf menjadi suami istri yang berdaftar secara sah dari segi undang-undang Orang asing pun boleh mengguna kemudahan ini untuk masuk ke alam perkawinan dengan orang Thai lelaki maupun wanita bagaimanapun orang muslim dikecualikan kerana tidak boleh meniti jalan ini disebabkan haram dari segi hukum syara Assalamualaikum dan salam bahagia para penonton yang berhubungan sekalian dalam 5 minit 237 ini saya akan sambung cerita orang luar yang suka dan gemar berkahwin dengan wanita Thai dan pada saat ini saya akan tumpu kepada mereka yang berkahwin dengan orang Thai untuk mencari kepuasan seks saja untuk bermain-main sahaja macam orang syiah berkahwin muta'ah sahaja dan ini mencakupi orang muslim dan secara khusus orang yang saya kenal mereka di kelangan orang Melayu di sini tapi sudah sentuh saya tidak akan menyebut nama mereka dan di mana mereka tinggal ketika saya menerima tawaran untuk berkhidmat sebagai wakil utusan di Keherah pada tahun 1988 saya balik ke kampung dan saya melihat seorang wanita bukan penduduk kampung berusia tengah tubuh boleh bercakap Melayu luar petani tetapi dengan saya dia bercakap Thai memperkenal diri sebagai mu'alaf dari sebelah utara dan telah ditinggalkan oleh suami penduduk memberitahu wanita yang malang itu tidak ada tempat tinggal dan dia tinggal bersama penduduk kampung dan membuat apa saja kerja untuk mendapat sesuap nasi termasuk membantu orang kampung menuai padi satu kes lagi seorang kenalan saya dia berkahwin dengan seorang Thai berketurunan Cina kemudian dia dia ceraikan istrinya itu kerana mendapat kekasih baru bagaimanapun nasib baik wanita mu'alaf itu ada pekerjaan dan ada rumah dia tinggal bersama anak-anaknya dan masih menjadi muslimah sehingga ke hari ini dua bulan lepas saya mewawancara seorang wanita mu'alaf dari Isan atau kawasan timur laut Thailand di Sungai Golok dia berkahwin dengan lelaki Melayu dari Sungai Golok dan mengikuti suaminya untuk tinggal di Sungai Golok dia yang bernega tinggal bersama anak-anaknya ini yang berkahwin dan ditinggalkan suami sedangkan yang ada hubungan dengan wanita Thai beragama Buddha dan berjanji akan berkahwin dan mendiri rumah tangga tetapi tidak dilakukan adalah banyak sekali dan saya tidak perlu mencerita dan mendedahkan bani ini secara terang-terang dan terperinci sambungan 5 minit 238 esok saya akan memaparkan pula cerita orang Syiah berkahwin muta'ah di Thailand terima kasih kalian menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang sekian wassalam